apa namanya rapping ya, atau istilahnya kilas balik terhadap pelajaran-pelajaran yang sudah kita lewati dari setelah UTS ke UAS jadi persiapan terkait dengan UAS yang betul-betul baik di kesempatan kali ini untuk hasil dari pekerjaan teman-teman di kelas marker ada beberapa teman-teman yang mungkin mengalami kesulitan ya ada yang secara personal Jafri ke Kaferi gimana caranya memami pertanyaan-pertanyaan dalam apa namanya ini pilihan ganda jadi sekali lagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang judulnya paling utama paling mungkin teman-teman harus lebih menganalisis lagi itu yang pertama yang kedua pastikan teman-teman faktologi dari masing-masing yang ketiga kalau ditemukan hal yang sama dan diminta hanya satu maka teman-teman cari yang paling paling memungkinkan dari kepilihan-pilihan yang ada sekali lagi karena sifatnya beberapa kontrol itu bisa digunakan untuk beberapa risiko maka teman-teman harus punya sense yang cukup kuat ya untuk menerjemahkan kontrol-kontrol tadi dan sesuai dengan yang mana kalau boleh Kaferi saran selama pertemuan kita dari yang chapter 12 di Romni sampai dengan sekarang chapter 16 ditambah salah satu chapter dari Mulyadi apa namanya teman-teman harus bisa mencoba memahami kontrol-kontrol yang ada itu kenapa? karena kontrolnya kan berulang ya kontrolnya kan berulang kontrolnya selalu berulang dari satu siklus ke siklus lain kecuali beberapa kontrol saja nah karena ada beberapa kontrol saja yang tidak berulang dan lebih banyak yang berulang Kaferi fikir worth it lah untuk adik-adik kembali melihat dan apa istilahnya mencoba untuk memahami per masing-masing kontrol baik kita akan buka nih tugas kelas pertemuan awalnya tugas awal eh belum oke cukup bagus disini ada tokenization yang dijawab 43,6% disini tokenization sepertinya adik-adik harus paham apa itu tokenization ada yang bisa menjelaskan di kesempatan kali ini silahkan buat teman-temannya yang lain dapat pahala loh silahkan sebutkan nama dan nomor absent silahkan ada yang ingin mencoba menjelaskan apa yang dimaksud dengan tokenization ada ada ya halo ya gimana tau tokenization halo halo iya halo katria suara kaferi ke dalam kan halo putus-putus putus-putusnya dari kapan putus-putus sebentar saya keluar dulu sekarang 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 misalnya lancar oh lancar ya cuma di satria ya ada yang tau gak tokenization what is tokenization halo halo kalau kalau tahu pengertian tokenization kalau tahu pengertian tokenization ada yang pasti akan bisa menjawabnya ya silahkan nama nomor Atila nomor 8 tapi coba-coba ya kak ya kalau yang saya tahu kayak tokenization itu proses konversi aset dimana dia itu nanti akan ditransformasi dan menjadi sesuatu yang sifatnya transparan dan tidak bisa diedit dan diubah struktur distribusinya jadi karena dia itu sifatnya kayak ngelok gitu dia cocok banget buat menjaga master datanya supaya tidak bisa diganti-ganti oleh sembarang orang gitu kak ya betul ya betul ada lagi ada lagi yang pokoknya pokoknya ada suatu proses transformasi dari proses transformasi itu dia membuat data-datanya itu dia gak bisa diedit dia gitu dan dia gak bisa sembarang orang untuk mengubah distribusinya atau gimana kak tokenization itu tokenization itu adalah sama dengan data masking masih ingat gak data masking ya ya yang dia mengubah datanya jadi yang gak sesungguhnya gitu kayak ada kode-kode tertentu betul nah di soal ini ada dua kemungkinan jawaban ya kan yang pertama adalah data yang kedua adalah on other exchanges to payroll data ya kan ini ada dua jawaban kemungkinan benar dan teman-teman juga benar nih satunya 12 satunya 17 bagus nih setidaknya dua pasti lari kedua ini gitu kan pasti karena data ya karena data karena data di kadimasking itu yang tadinya misalnya namanya asila kemudian ketika dimasking namanya gak jadi asila lagi misalnya 5 G 7 H 4 C gitu misalnya seperti itulah tokenization nah jadi peluang jawaban di dalam soal ini ada dua adalah unauthorized disclosure of sensitive data yang kedua adalah unauthorized changes to payroll master data nah karena ini terkait dengan karena ini terkait dengan apa namanya data yang sensitif atau data yang kemudian dapat diubah kita lihat untuk yang B itu benar cuma ketika ya silahkan Satria cuma untuk yang unauthorized changes to payroll master data ini lebih dalam lagi jadi kalau ada dua pilihan seperti ini ini memang sekali lagi mata pelajaran ini memang tricky tricky di kata-kata sebenarnya kalau misalnya gak ada jawaban lain hanya ada B B jadi jawaban tapi karena ada jawaban C maka jawaban B jadi teranulir gara-gara yang gara yang C kenapa? karena yang C ini jauh lebih dalam ketika ketika disclosure kan setelahnya ya setelahnya tapi kalau misalnya yang kedua yang C ini unauthorized changes to payroll master data ini adalah bagian pertamanya yang dilakukan oleh yang bersangkutan tadi kalau yang yang B ini kan penyajian sedangkan yang C ini dia langsung merubahnya nah ketika berbicara di ini kan pertemuan ke tiga eh sorry pertemuan ke dua belas ya terkait dengan human resource dan payroll nah human resource dengan human resource dengan payroll rata-rata kecederungannya adalah internal jadi harus adik-adik jadi jangan sampai terjebak dengan pertanyaan seperti ini kalau yang sensitif itu saat kita membahas revenue ingat gak saat kita membahas terkait dengan revenue kita membahas terkait dengan revenue kode-kode customer kita ya kan kode-kode customer kita atau bocor ke pihak yang lain disitu di saat kita bahas revenue atau di chapter dua belas atau di pertemuan ke pertama ya pertemuan pertama setelah UTS itu kita bahas terkait dengan data masking saat itu kita berbicara juga terkait dengan privacy control dan seterusnya nah itulah yang kemudian kalau privacy yang sebelumnya ya kalau tidak salah nah inilah yang kemudian menjadi bagian yang hati-hati karena dua jawaban ini mungkin sekali lagi mungkin tapi ketika ada jawaban yang lebih dalam lagi silahkan adik-adik harus cari yang lebih dalam lagi memang agak tricky ini yang agak sulit karena memang Kak Ferry membiasakan adik-adik untuk latihan di pilihan ganda ini nanti kita sama-sama lihat kalau secara terus dari pertemuan ke pertemuan jadi semoga bisa nanti pas UAS bisa jawab lah ya lain juga pastinya akan membuat soal-soal seperti ini yang sangat-sangat mirip-mirip satu jawaban dengan jawaban lain untuk yang berikutnya kita lihat kontrol aplikasi yang membandingkan jumlah kenaikan gaji karyawan dengan gaji karyawan saat ini kontrol aplikasi yang membandingkan kalau limit check artinya kan batasannya batasan jumlah digit yang bisa masuk contoh misalnya digitnya 12 jadi sudah otomatis tidak mungkin range test dia tidak membandingkan tapi dia mengukur apakah dia masih dalam batas wajar misalnya gaji seseorang itu dari 1 juta ke 3 juta pegawai di lingkungan tersebut ketika ada orang yang meng-input 4 juta berarti dia akan keluar atau ditolak oleh sistem itu yang disebut dengan range test nah kalau size check ini lebih ke ukurannya berapa jumlah yang di-input kalau misalnya dia lebih dari sekian kilobyte atau sekian banyak maka dia akan ditolak oleh sistem contohnya misalnya kalau adik-adik suka silahkan unggah file foto ukuran sekian nah ketika unggah ukuran foto ukuran sekian itu yang kemudian adik-adik akan menjalani size check ini nah jadi tinggal satu ya reasonable test reasonable test jadi mengukur terkait dengan kewajaran dari kenaikan gaji tersebut nah ini ada ya di aplikasi bisa digunakan dan dia biasanya mengukur dari presentase jumlah kenaikan ya biasanya mengukur dari presentase jumlah kenaikan jika presentasinya tertentu dia reasonable misalnya kan gaji pegawai itu kira-kira 10% ya dia akan mengetes itu reasonable-nya nah kalau yang range test tadi sekali lagi dia lebih ke apa namanya diperbolehkan atau tidak dalam range tertentu sedangkan kalau reasonable test dia mengukur dari tingkat kewajaran dari sebuah transaksi biasanya persentase berapa dari angka tersebut ya hati-hati hati-hati ya berbeda sedikit adik-adik juga teman-teman juga jawabnya mirip-mirip dengan jawaban yang sebenarnya tepat hanya tinggal di dalam dikit aja dikit lagi ya dia dokumen yang diberikan pada setiap karyawan yang menunjukkan ini mungkin karena tulisan aja penulisan aja karena jawabannya earning statement atau kalau mau dibikin pakai bahasa Indonesia boleh laporan penghasilan atau mau dibikin dalam ini laporan jawabannya earning statement bukan laporan laba rugi ya hati-hati ya bukan laporan laba rugi ya ini lagi bicara gaji ya earning statement berarti yang pendapatannya laporan penghasilan atau pendapatan dari pegawai laporan pendapatan boleh laporan penghasilan boleh pero register berbeda oke yang kedua berikutnya oke ya kekuatan adik-adik dalam menghafal terminologi yang penting dalam pelajaran ini sekarang di setelah UTS ini gaji kotor pengurang gaji yang dijawab tadi oleh Nipta perol perol register tahu kalau mau dijawab daftar gaji juga oke ya daftar gaji juga oke ya daftar pengajian kembali perang pendapatan gak cocok ya karena daftar gaji berupa brutonya perubahan setiap orang dalam format ada banyak kalau oke teman-teman berhasil menjawab banyak yang betul selain itu kayaknya pertanyaan yang lain teman-teman berhasil menjawab dengan bagus ya setangkanya udah di 84,6 nih udah di 84,6 baik nanti kaferi sharing aja hasilnya feedbacknya jadi bisa dilihat lagi kaferi akan coba open dari mulai pertemuan tugas-tugas dari pertemuan awal sampai sekarang kaferi open lagi adik-adik bisa lihat lagi nanti feedbacknya dari jawaban-jawaban apa yang seharusnya terus untuk kemudian untuk yang tiga pelajaran terakhir tiga topik terakhir akan kaferi unggah di kelas sabtu besok jadi nanti malam kaferi kerjakan untuk upload-uploadnya baru nanti hari sabtu bisa dikerjakan sama seperti kemarin batasan waktunya pekan depan pertemuan terakhir pertemuan terakhir lantas di pertemuan terakhir itu sudah selesai gak ada lagi untuk untuk tugas lainnya untuk istilahnya teman-teman tinggal tinggal apa aja mungkin kaferi sediakan sama seperti kemarin ada semacam kalau sempat nanti ada semacam kuis yang mewakili seluruh seluruh soal yang ada dan juga di pertemuan pekan depan saat peraih 500 ribu tolong diingatkan jadi pekan depan akan diumumkan siapa peraih 500 ribu dari kaferi untuk tiap kelas baik sampai disini ya sampai disini ada pertanyaan silahkan sudah pertanyaan cukup cukup ya oke ada yang mau bertanya silahkan ada yang mau bertanya silahkan sebutkan nama dan nomor adinda absen satu silahkan adinda absen satu saya mau nanya terkait materi kemarin di bagian ini slide ya di bagian slide nya tapi saya baca dari bukunya jadi di pengendaliannya gitu loh kak saya masih bingung jadi kan untuk rekening bank pengajian itu kan harus direkonsiliasi oleh seseorang yang tidak terlibat dalam menjalankan tugas pengajian atau MSTM lainnya jadi kan di luar dari Departemen Pengajian dan Departemen MSTM nah itu yang merekonsiliasi ini masih di oke ctrl F segregation di tepatnya di yang kemarin ya iya kak oke disini ya ada di halaman berapa ini ini buku terjemahnya kak saya gak pakai yang oke tadi di bagian mengeluarkan pengajian mengeluarkan oh iya bagian ini ya di bersingnya ya oke bentar ini pak biar pas jawabannya ya oke bentar ini dapat ini ini buku yang bahasa inggrisnya segregation itu ada di banyak beberapa tempat di pelajaran kita jadi makanya kak Ferry pengen telusuri dulu bagian mana sehingga jawabannya bisa pas termasuk juga nanti ketika kita kita baca GL reporting atau ketika kita waktu bahas tentang purchasing yang di bagian disbursement itu juga ada segregation di sana jadi segregation ini beberapa kali terulang menjadi sebuah kontrol untuk memitigasi risiko terkait dengan ini nah disini ada ketika disburse payroll pertanyaannya tadi adanya segregation ada segregation tugas juga tadi dibilang disini tulisannya cashier versus accounts payable check distribution from hiring firing depending reconciliation of the payroll checking account ya tadi kalau di bahasa indonesia gimana izin adinda coba diulangi dikit antara apa dengan apa antara departemen penggajian sama departemen MSDM oke antara departemen penggajian dengan departemen SDM ya management SDM baik segregation of duties itu secara prinsip sebenarnya prinsipnya yang adik-adik harus pahami jadi secara prinsip segregation itu memisahkan antara mana-mana yang ini apa ini oh ini itu kalimatnya itu kalimatnya iya jadi prinsipnya gini kak FRI jelasin gini secara secara filosofis dulu ya baru kita nanti kita kita lihat apa namanya bagaimana caranya adik-adik memilih segregation of duties jadi prinsip dari segregation of duties ini di dunia sistem informasi adalah membedakan antara yang pegang kontrol terhadap uang dengan yang pegang kontrol terhadap data kalau ada yang bisa pisahkan itu antara yang pegang data dengan yang kontrol uang ketika dia terpisah maka terjadi segregation of duties jika dia jadi satu maka terjadi konflik di sana akan mudah sekali untuk terjadinya fraudulent atau bahasa indonesianya penggelapan atau fraud atau korupsi contoh misalnya tadi ditanyakan kalau terkait dengan contoh yang tadi disampaikan menjelaskan bahasanya kalau di bahasa inggrisnya bayangkan gini jadi ini ceritanya kan terpisah antara in addition the payroll bank account should be reconciled by someone who performs no other payroll or HRM duties jadi sebisa mungkin menurut Romney disini ada tiga pihak yang terlibat satu adalah pihak yang tadi terkait dengan uangnya contohnya tadi disebutkan oleh Romney adalah EFT-nya proses paychecks-nya pengeluarannya komunikasi dengan perbankannya itu ada satu orang kemudian dari human resource management itu satu dan kalau bisa ada satu orang lagi itu kata Romney ceritanya begitu jadi semakin banyak dipecah orang ini akan semakin banyak check and balance yang mungkin bisa terjadi dan fraudulent bisa terhindarkan kalau kita pisahkan komponen-komponen tadi misalnya yang pegang data siapa coba Adida yang pegang data pasti human resource management kan dia pegang data sedangkan payroll dia pegang duit nah ketika ini cukup sebenarnya tapi mungkin menurut makanya dibilang sebagai tambahan the payroll bank account should be reconciled diadu lagi dengan seseorang yang tidak di penggajian juga tidak di sorry putus-putus ya iya sedikit putus-putus ya soalnya disini tulisannya apa namanya tadi sampai dimana oh iya jadi kalau dia dijadikan satu dia akan akan rawan sekali contoh misalnya gini Kaveri sebagai human resource management wah Adinda pegawai ketika tulisan ada Adinda pegawai saya kongkali sama Dinda mas Ferry tolong dong naikin gaji saya kan ada yang tahu juga kan mas Ferry juga yang nyairin akhirnya saya Kaveri naikin tuh gajinya tanpa ada orang yang tahu Kaveri ubah misalnya dari golongan 2D jadi naik jadi 3A itu kan naik golongan seperti itu gaji naik sekitar 400 ribu nah ketika gajinya ke 400 ribu kan kalau misalnya Kaveri yang juga yang ngeluarin kan gak ada yang tahu jadinya ya gak itulah penting ini kan segregation of business jadi cara melihatnya nanti ketika di ujian cari atau ketika menjelaskan jangan sampai tumpang tindih nah ketika ketika ada orang yang jadi secara gampang ini mana yang pegang kontrol terhadap uang mana yang pegang itu aja yang dipegang kalau kalau yang tadi disampaikan no payroll bukan dari penggajian itu lebih kuat lagi istilahnya kalau tadi sudah dipisahkan ternyata mau dijadikan lagi dengan harapan ketika ada kong kali kong antara payroll dengan HRM gitu ya masih ada orang ketiga yang bisa melakukan itu nah di sisi nanti nih di ketika general ranger and reporting kita juga bahas satu-satu person yang kemudian bertugas untuk itu itu yang Dinda jawabannya kira-kira clear gak Dinda atau ada yang masih bingung gak saya tanya pihak ketiganya itu siapa gitu loh kak yang merekonfiliasi itu oke yang siapa ya misalnya ya misalnya gini kalau misalnya dalam bagian Kaferi ya kalau ada yang bertugas di HRM terus kemudian ada yang dibagi orang ketiga itu adalah orang yang kemudian pegawai sendiri itu juga bisa jadi kalau kalau Dinda misalnya gak ada tulisan disitu terus pegawai juga bisa contohnya tadi ketika ada soal dimana pegawai diberikan apa namanya earning statement dimana kan pegawai bisa ya gak jadi ketika ada alikong seperti itu kalau yang merugikan ya kalau yang merugikan pegawai bisa tahu kalau yang merugikan tapi kalau yang menguntungkan biasanya pegawai diem-diem aja ya gak Dinda kalau earning statementnya berubah jadi lebih baik kira-kira melaporkan atau tidak gitu ya misalnya kejadiannya misalnya kejadiannya lebih gitu ya berarti jangan pegawai nih jangan pegawai jangan pegawai karena resikonya masih ada berarti bisa saja mengambil dari staff umum misalnya dimana dia memang bertugas bukan dari staff payroll bukan dari human resource tapi mungkin mengambil dari bagian lain misalnya staff umum ya untuk coba mengecek setidaknya ada orang yang untuk dua belah pihak tadi itu aja sih simpelnya mau dia masih di bagian HRM sepanjang dia tidak terlibat gitu Dinda baik kak terima kasih siapapun jawabannya siapapun sepanjang kita tadi pegang kontrol yang ini bisa juga dilakukan oleh seorang kontroler nanti ada ceritanya di belakang oke ada lagi selain silakan ada yang masih bingung lagi selain ya boleh dengan siapa silakan kak absen 8 silakan silakan saya mau nanya kan jadi transfernya itu bisa pakai EFT ya kak betul saya lihat lagi materi-materi sebelumnya kan ada tentang EFT EDI sama FEDY nah itu saya masih bingung gitu bedanya apa soalnya kalau misalkan saya lihat dari kayak diagramnya itu sebenarnya FEDY itu lebih simple tapi kenapa di beberapa cycle-cycle selain revenue itu yang keren dipakai itu si EFT kak gitu kak sebenarnya pilihan aja sih betul kalau EFT dengan FEDY bedanya apa silakan sudah paham kan EFT dengan FEDY bedanya ya kalau misal FEDY kan jadi dari perusahaan langsung ngasih apa gimana ya perusahaan ke banknya nanti antar bank yang melakukan pembayaran baru nanti si yang menerima pembayaran ini bakal tahu sendiri dari laporan banknya itu kalau misalkan yang di EFT itu dari antar perusahaan juga harus ngasih tahu informasinya lagi terkait pembayaran itu jadi gak langsung gitu ya secara substansi yang dipikirkan oleh karena sebutannya electronic fund transfer jadi hanya yang dilakukan tapi datanya terpisah itu ya secara substansi yang dijelaskan buat teman-teman jadi kalau yang FEDY kalau FEDY kan dia sudah termasuk datanya fund electronic data apa sebentar interchange terakhirnya ya itu itulah ini gak apal juga ini bentar financial electronic data interchange ya financial electronic data interchange tadi yang dijelaskan hasilnya sudah tepat gitu ya sudah tepat banget dimana apa namanya penggunaan FEDY itu sebenarnya jauh lebih menguntukkan cuma bagi perusahaan gini ya itu pertimbangan aja sih sebenarnya gak mesti gak harus gak kudu mau EFT mau FEDY gak masalah juga cuma ketika ada sebuah layanan yang menawarkan proses yang lebih sempurna biasanya juga ada jasa layanan disana yang lebih mahal itu saja sih yang mungkin jadi pertimbangan tidak ada lain maksud disini Kak Ferry lihat di buku Rom ini Kak Ferry lagi ngeliatin satu-satu apa iya ini terkait dengan ini kemudian bentar kemudian kalau terkait dengan FEDY pertimbangan lain selain dari kemudahan kalau tadi bicara mana yang paling mudah misalnya pertanyaan mana yang paling mudah antara FEDY dengan EFT jawabannya pasti FEDY tapi mana yang paling secure belum tentu juga salah satunya atau kedua tapi sama misalnya anggapan yang lain sama maka FEDY tidak jauh lebih aman kenapa? karena nilai dan datanya dimasukkan jadi satu sehingga sebenarnya check and balance-nya jadi agak kurang kuat kalau FEDY kan dua-duanya nilai disitu jadi jadi kalau sama yang punya nilainya sekian ininya sekian selesai artinya kalau ada yang ditugaskan misalnya hasilnya ditugaskan untuk ngirim data sekaligus dengan uangnya ketika hasilnya ngirim data sekaligus dengan uangnya bisa dibayangkan dong terserah terserah hasilnya tapi ini jika komponen lain sama ya jika komponen lain sama sekali lagi jika komponen lain sama tapi kalau misalnya ada ada strategi lain untuk mengamankan FEDY tadi proses FEDY tadi maka misalnya ya misalnya dari selain FEDY itu disalurkan ada seseorang yang kemudian juga bertugas untuk menyalurkan data tapi kan jadinya double 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 apa yang disini double double proses bisnis lah gitu ya yang satunya data yang biasa yang satunya data lewat mekanisme perbankan sedangkan kalau EFT kenapa cenderungnya Romney ini nulis EFT lagi EFT lagi adek-adek teman-teman mungkin bisa lihat nanti ya ketika ctrl F kalau punya Romney yang versi soft copy disitu Romney Romney akan cerita terkait EFT itu bisa menjadi bagian dari check and balance kenapa secara elektronik disalurkan lewat perbankan secara data dia disalurkan lewat jalur yang lain sehingga nanti akan dicocokkan siapa yang bermain karena kalau diserahkan sepenuhnya ke bank bisa jadi bank yang melakukan kesalahan jadi semakin semakin ada kontrol-kontrol atau check and balance maka dia semakin baik itu aja sih jawabannya Asila ya halo Asila terima kasih iya jadi sekali lagi Romney enggak ya ketika menuliskan itu hanya ketika dia menuliskan berulang kali kecenderungannya disini Romney ingin menekankan bahwasannya EFT itu ya ada check and balance-nya lah gitu ya karena karena dia akan memisahkan antara data dengan dengan transaksi itu bisa dilihat kalau ada cari dengan kata kunci EFT nanti dijelaskan oleh Romney dengan transmisi-transmisi yang lain lah gitu ya transmisi datanya sendiri transmisi uangnya sendiri itu yang akan mengakibatkan dia lebih lebih handal baik ada lagi selain Asila dan Adinda cukup halo cukup cukup ya cukup baik kita lanjutkan ke pelajaran hari ini general ledger and reporting system ini merupakan siklus terakhir ya di pelajaran kita di sistem informasi akuntansi ini karena pekan depan sudah berbicara terkait dengan wawasan saja ya jadi gak gak apa namanya gak gak terlalu serius lah bahasanya ya tapi tetap kemungkinan akan ada satu soal keluar sekali lagi kemungkinan akan ada satu soal keluar dari pelajaran besok pekan depan itu aja sih yang Kaferi bisa kasih kunci kisi-kisinya selainnya silahkan belajar aja dari setiap chapter pasti akan keluar ya nanti pelajari saja model-model super Kaferi ya moga-moga sama baik chapter 16 terkait dengan general-general reporting system di pelajaran ini kita akan sama-sama lihat dan simak terkait dengan beragam aktivitas informasi yang dibutuhkan dan beberapa keputusan-keputusan kunci yang dibuat dalam sistem ini disini juga dijelaskan terkait sekali lagi bagaimana risiko-risiko yang mungkin muncul dan apakah akan terdapat kontrol-kontrol prosedur yang baik kemarcara sebentar untuk bisa dilakukan dalam rangka untuk memetisi ancaman-ancaman yang terjadi bagaimana caranya oke baik yang kedua kita juga akan sama-sama belajar terkait dengan bagaimana proses untuk mengupdate general ledger apa saja yang terjadi risiko-risiko yang mungkin terjadi dan seterusnya kita juga akan sama-sama tujuan dan apa namanya proses dari posting adjusting entries ancaman-ancaman apa dan seterusnya preparing finance statement juga dilakukan bagaimana perkembangan dari IT secara revolusioner ada BRL extensible business reporting language yang dapat meng-improve efisiensi maupun efektivitas dari pembuatan penyusunan laporan keluar dan yang terakhir kita akan lihat proses-proses yang dilakukan dalam rangka memproduce beragam laporan-laporan managerial apa saja risiko-risiko yang kemungkinan terjadi dan how tools like responsibility accounting the balance scorecard and well-designed graph ada responsibility accounting ada balance scorecard ada grafik-grafik atau infografis yang dapat memitigasi ancaman-ancaman tersebut nanti kita lihat satu-satu baik bahasan pertama di sini adalah terkait dengan GLRS apa saja informasi yang dibutuhkan yang dibutuhkan dalam rangka untuk mengupdate general ledger dan memproduksi atau menyusun laporan-laporan yang dibutuhkan baik untuk penggunaan internal maupun penggunaan eksternal jadi nanti akan kita lihat kalau kita berbicara general ledger reporting system ini kan sebuah sistem sendiri jadi kalau boleh digambarkan izin ya keluar dulu ya biar teman-teman juga sedikit memahami arurnya ya biar gak terjebak nanti ke belakang-belakang dengan istilah-istilahnya baik di sini kemudian di sini ada kita pakai smart art deh oke kemarin kita sudah belajar terkait dengan revenue ini secara simple aja ya kita gambarkan secara simple aja ganggu kemudian ada expenditure kemudian ada payroll ya kemudian ada aktifal dan banyak lagi yang lainnya ya aset sini dan banyak lagi yang lainnya aduh aduh bentar-bentar ada yang kelihatan yang mana izin yang kelihatan yang mana bulat-bulat tidak iya kak bulat-bulat ya oke iya kak nah iya ini general laser and reporting jadi adik-adik sekarang ini di pelajaran ini membayangkan bahwasannya yang lain ini kan accounting system ketika kita berbicara ada general laser di sini gitu ya dan ada accounting system di sana revenue payroll expenditure aktifa atau aset gitu ya itu merupakan subsystem jadi ini adalah siklus-siklus yang kemarin kita pelajari dari mulai awal pertemuan setelah UTS sampai dengan terakhir berkaitan dengan perol berkaitan dengan perol dan HRM itu adalah bagian-bagian yang kemudian menyuplai informasi kepada general laser oke sudah mulai bisa dibayangkan gak jadi transaksi-transaksi yang ada sebenarnya tidak terjadi di general laser system ini transaksi yang transaksi yang ada kalau kita bicara jurnal-jurnal jurnal-jurnal itu itu adanya ketika berbicara di siklus-siklus tadi ya di masing-masing siklus tadi masih ingat kan ketika Kaveri menjelaskan terkait dengan konteks diagram pasti ada bagian terkait dengan reporting di sana iya kan dan ada bagian juga terkait dengan kalau diperhatikan dengan jeli oleh teman-teman sekalian ada bagian dimana siklus-siklus tersebut kemudian meng-update general laser ya jadi gitu jadi di kesempatan ini kita akan berbicara terkait informasi-informasi apa saja yang tadi ada di subsistem-subsistem tadi yang dibutuhkan dalam rangka untuk general laser dan memproduksi laporan tapi gini bahasanya kan gitu tapi siapa yang menentukan ini dibutuhkan atau tidak inilah fungsi dari GLRS gitu ya oh ini butuh nih kalau butuh berarti GLRS harus menghubungkan atau mengkaitkan itu dengan siklus-siklus yang lain seperti itu lalu kemudian disini ada how do IT development impact the general laser and reporting system nah itu tadi jadi IT development itu disusun sedemikian rupa sehingga ketika pimpinan pimpinan bilang gini tolong dong dibikinin dong saya pengen lihat terkait dengan ini saya pengen lihat terkait dengan ternyata ada peraturan perundang-undangan di negara kita yang mengharuskan untuk membuat sesuatu maka IT development ini menjadi bagian penting bagaimana caranya IT development ini kemudian akan memberikan dampak terhadap general laser itu harus dilihat dengan itu dilihatnya dalam GLRS ini berikutnya what are the major threats in the general laser and reporting system apa saja ancaman-ancaman yang mungkin terakhir adalah how can the design financial graph affect business decision dan bagaimana ceritanya nanti dari infografi itu dapat mempengaruhi keputusan keputusan bisnis itu yang tadi ini sebagai kekembaran tadi Kak Ferry sudah jelaskan each of accounting cycle subsystem provide information about regular transaction jadi dari revenue kita akan bisa lihat ada transaksi transaksi penjualan di sana dari expenditure dapat kita lihat ada transaksi transaksi pembelian di sana dari production cycle kita bisa lihat ada transaksi pembelian ada transaksi scrap ada transaksi macam-macam di sana dari human resource ada transaksi terkait dengan penggajian berapa jumlah besar ini dan seterusnya dari aset pun demikian berapa besar penyusutan apa saja yang sudah dimiliki dia masih layak atau tidak itu dari transaksi transaksi yang ada di aset treasurer provide information about financing and investing activities bendahara ini terkait dengan menyediakan informasi informasi yang terkait dengan aktivitas-aktivitas financing ataupun aktivitas-aktivitas investing aktivitas financing berarti dia membiayai sebuah pekerjaan atau tugas tertentu project-project tertentu investing berarti dalam rangka untuk perluas atau apa istilahnya bahasanya ya menambah pundi-pundi dari aktivitas-aktivitas yang lain the budget department provide contohnya ya untuk membedakannya kalau nanti siapa tahu ditanya juga ya jadi kalau financing itu ibaratnya sudah ada project tapi kemudian project itu butuh dana nah itu disebutnya dengan financing jadi financing adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan dana atas sebuah project nah kalau investing dia sifatnya ada dana yang anggur gitu ya atau belum pernah ada sebelumnya kemudian dilakukan itu itu namanya investing nah investing juga bukan berarti cuma dana sih tapi bisa jadi juga membuat pabrik baru atau atau membuat apa namanya menaruh uang di beberapa simpanan itu namanya investing semoga clear ya financing lebih ke kebutuhan dana makanya disebut financing atau kalau bahasa gampangnya ngutang gitu ya kalau bahasa ngutang ngutang untuk mencukupi kebutuhan internal investing dia lebih ke investasi budget department provide budget numbers jadi department menyediakan angka-angka untuk penganggarannya the controller provide adjusting interest jadi the controller provide menyediakan adjusting interest di sini diagram konteks yang ada di depan teman-teman sekalian dapat dilihat bahwasannya kita bicara selalu dari tengah membutuhkan input dari beberapa input ya kalau di sini bisa dilihat tadi sesuai dengan gambaran yang di awal kafir dijelaskan dari revenue cycle dari expenditure cycle dari production cycle dari human budget dari controller dari presser semuanya itu memberikan input ya semuanya input presser tadi investing activity journal entries kontrol ngasih adjusting entries production cycle dan terus revenue cycle expenditure coba perhatikan di sini dalam konteks diagram ini adik-adik ngelihat ngelihat accountant enggak? enggak ada kak iya kenapa accountant enggak ada? karena accountant yang membuat apa yang berperan dengan sistem ini kak kalau berperan harusnya ada dong maksudnya tuh dia yang melakukan ini bukan sebagai pihak internal pihak internal atau pihak eksternal yang apa ya kayak mengasih data atau memberi mengeluarkan datanya gitu kak jangan jelasinnya ya ya betul ya nyaris nyaris jadi ya benar bedakan nih ya bedakan di sini kan ada istilah tracerer ada istilah controller ada istilah accountant ya nanti juga mungkin adik-adik kenal ada istilah CFO banyak banget istilahnya ya kalau di luar ya kalau di Indonesia bahasanya ya akuntan kalau kontrol ini kalau di Indonesia apa ya bahasanya yang tepatnya ya kontrol juga sih pandang tapi lebih ya ada padanan katanya itu kayak padanan katanya di Indonesia itu apa ya tapi biasanya juga lulusan-lulusan accounting juga cuma dia bertugasnya sebagai controller ada yang tahu bedanya gak kenapa di sini coba di sini kenapa yang bikin adjusting entries itu controller kenapa bukan accountant ada yang tahu kalau gak tahu kalau di jelasin santai ya jadi accountant itu tadi benar-benar tadi ya sebenarnya benar udah nipit makanya kakakakak bilang nyaris gitu ya jadi accountant itu ya dia tadi yang melakukan proses-proses penyusunan laporan keuangan itu ya accountant accountant juga ngelihat ngelihat secara proses bisnisnya seperti apa seperti apa tapi di sini peran controller lebih setingkat lebih tinggi dari accountant kebayang gak jadi sekali lagi si tugas dari controller ini sedikit lebih tinggi kalau di Romney adik-adik cari mungkin keterangan-keterangan Kak Feli sampaikan ini gak begitu bisa ditangkap karena mungkin anggapan Romney adik-adik sudah tahu controller itu apa mungkin jadi controller itu setingkat lebih tinggi jadi kalau misalnya misalnya accountant bertugas menyusun kalau di waktu kita belajar revenue ada piutang kan nah yang bikin piutang itu kalau di siklus revenue-nya di konteks di konteks accountant accountant yang bikin itu nah ketika accountant yang bikin itu jadi nah yang meriksa itu si controller ini kebayang ya terus kalau misalnya si accountant ini melihat kemarin waktu disbursement misalnya disbursement cycle si accountant ini atau accounting ini bertugas untuk agar ini memang duit ini keluar waktu yang worth it gitu ya memang dianggarkan dan memang itu digunakan dalam rangka untuk memaksimalkan profit meminimalkan gaya kan gitu ya kemarin kita bicara seperti itu panjang lebar ketika melakukan itu nah tugas si controller ini bukan hanya cuma cuma itu tapi juga terkait dengan pendanaannya terkait jadi dia setingkat lebih tinggi dari accountant ya kalau dalam sebuah perusahaan setingkat lebih tinggi dari accounting kedua-duanya sama penting gitu dalam rangka untuk menjamin check and balances kalau tidak ada controller cuma bagi seorang dia gak punya ada semacam tangan tangan kalau misalnya accountant tangan kanan ya untuk membalanskan atau melihat apa namanya perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh accountant ini benar-benar gitu nah itu semacam itulah controller makanya ketika ditulis disini ada adjusting entries disana sekali lagi mungkin terputus ya karena ada adjusting entries disana jadi entries-entries atau journal entries yang dilakukan dari purchases dari sales dari production cycles dari human resource ini dilakukan oleh tadi accountant yang dijelaskan oleh teman kita tadi sedangkan untuk controller dia ketika dia melihat ada sesuatu yang tidak beres tidak pas maka dia akan mengajukan adjusting entries nah itu ceritanya ya sekali lagi itu ceritanya nah kalau tracerer tadi dia ada orangnya di samping ini bendara-bendara karena dia melihat uangnya kondisinya cukup atau kurang atau tidak maka dia melakukan proses financing atau kalau uangnya berlebih dia melakukan proses investing begitu penjelasan dari konteks diagram ini semoga difahami ya kalau masalah reportnya artinya panah keluar dari sistem GLR ini itu ada ke budget report ya terkait dengan budgetnya nanti seperti apa ada ke tracerer ada ke manager ada ke externalizer dan ada juga ke controller sekali lagi controller ini lah yang akan menilai secara keseluruhan dari proses yang berjalan cash flow-nya juga dilihat oleh controller nah itulah tugas dari controller oke secara lebih detil di level 0 data DFD kalau mau bertanya silahkan ya takutnya ada yang jelimet jelasinnya soalnya tadi kalau ada yang mau bertanya lagi silahkan misalnya kak omamanya begini-begini benar enggak boleh seperti itu baik kalau dari DFD level 0 ini bisa kita lihat secara probis ada 4 langkah dalam GLR system yang pertama update generalizer yang kedua ada post adjusting entries yang ketiga ada prepare financial statement dan yang terakhir ada produce financial eh sorry produce managerial report ya dari berbagai proses bisnis ini di masing-masingnya kalau bisa dilihat ada segitiga-segitiga itu mewakili dari risiko yang ada sedangkan untuk yang lain dia melambangkan seperti biasa database yang ada dan seterusnya pertama adalah mengupdate generalizer jadi ini kan tulisannya accounting subsystem ini dari dari sistem-sistem atau siklus-siklus yang kita pelajari kemarin dia kan pasti di jurnal-jurnal entry-nya ya jurnal entry-nya yang kemudian akan mengupdate generalizer kalau teman-teman jeli juga ketika lihat di yang sebelumnya pasti ada semacam database ya tulisannya seperti ini di masing-masing siklus yang kemarin kita bahas terserah juga sama ada jurnal entry terkait aktivitas financing atau investing ya di update generalizer-nya masuk ke database jurnal voucher maupun jurnal ledger controller kemudian melihat perlu gak sih ada adjusting entries nah adjusting entries ini bisa bisa saja terkait dengan akrual tidak melulu terkait kesalahannya bisa saja terkait dengan akrual bisa saja terkait dengan penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan dan seterusnya jadi tidak melulu harus kesalahan tapi bagaimana kontrolnya melihat ada sesuatu yang masih belum pas jadi dia akan melakukan proses adjusting ya penyesuaian dia akan kemudian di fase yang ketiga ada prepare financial statement disini ya berasal dari general ledger diambil ya sorry berasal dari post adjusting entries yang kemudian dimukulkan sebagai untuk menyusun laporan keuangan dan kemudian dari penyusunan laporan keuangan ini apa namanya dijadikan atau dibuatkan laporan ke masing-masing disini ada tiga ya ada managers ada internal external users dan ada controller ya internal usernya kemana kok hilang clear ini apa di bawahnya bentar 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 oh iya gak ada ya kemudian saya lihat tracerer controller sama ini tapi ini kemana lagi satu dua kurang kan iya bener kan kurang kan tracerer ini yang kelewati tracerer oke lah ya kalau mau ditambahin boleh lah teman-teman-teman nih harusnya ada ke tracerer juga ya karena tracerer penting juga untuk tau ini prepare financial statement dia lagi kemana tracerer halo ada itu hai iya saya mana-mana kok Kak Ferry gak lihat controller iya manager iya iya disini ada namanya bener ada namanya Kak Ferry lihat ada namanya tapi financial statement ini kok gak lari ke tracerer ya padahal di konteks diagram sebelumnya kan ada lari ke tracerer ya mungkin kurang ya namanya juga manusia ya harusnya ada Kak Ferry logiknya juga ada secara logiknya juga harusnya ada karena dia kan yang akan tau ya berapa jumlah nilainya disini dari prepare financial statement ya jadi dari general manager kenapa tidak langsung ke prepare financial statement dia harus melalui proses post adjusting entries karena akan dilihat dulu ya disitu ada trial balance kan tulisannya ya ada trial balance baru kemudian setelah jadi ada adjusted trial balance nah ini harus hati-hati disini ya kalau misalnya nanti apakah gitu ya ketika financial statement diambil langsung dari besar jawabannya tidak harus melalui proses adjusting entries ya kalau kita lihat di siklus atau tahapan-tahapan orang-orang kan gitu jurnal-jurnal umum ya kemudian setelah jurnal-jurnal umum dibuat ada proses penyesuaian setelah penyesuaian ada penutupan closing book dan seterusnya baru jadi financial statement nah ini tidak dijelasin secara ringkas mungkin ada dijelasin dalam diagram berikutnya ya atau di bagian detilnya nah secara bisnis proses seperti yang terakhir sekali lagi diulang update general ledger kemudian post adjusting entries prepare financial statement baru produce manager report ya kalau produce manager report ya berarti dia terkait dengan apa saja bahas apa saja apa saja yang dibutuhkan oleh kebijakan pimpinan ya jadi berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dari organisasi mana yang harus disiapkan oleh pimpinan bisa kita bagi sedikit sedikit jadi ini yang perlu diperhatikan sama juga siklusnya dengan yang ada yang fahami selama ini di proses akuntansi ketika ada journal entry journal ledger trial balance adjusted trial balance ya financial statement sudah jika sudah jadi kemudian dibuatkan closing sebagai pembungkus siapa yang bisa jelaskan closing entries ini digunakan untuk apa ya saya mau coba kak silahkan nama dan nomor absen jose mario manurung absen 15 tujuan silahkan adalah untuk menutup akun-akun nominal yakni beban dan pendapatan supaya tidak muncul di tahun depannya betul banget betul banget dia bisa berlaku secara periodik ya jose ya gak melulu harus gak melulu harus tahunan tapi dia bisa menutup itu secara periodik bulanan dan sebagainya contohnya misalnya nanti adik-adik akan belajar terkait dengan span ya terkait dengan span modul span itu atau sakti itu dia akan melakukan penutupan secara periodik berkala jadi januari tutup februari tutup desember jadi gak bisa balik ke belakang kalau sekarang di aplikasi yang sekarang di Saiba dia bisa terbuka itu gambar sebagai gambaran betul closing interest adalah untuk menutup itu jadi selain menutup akun-akun nominal biasanya juga untuk mengenerate laporan yang handal dan dia sudah terkotakan tiap bulan biasanya dia akan di-generate dan ditutup dengan menggunakan closing interest di tiap-tiap periodik baik terima kasih betul itu yang perlu diperhatikan sedangkan manager report tadi tergantung dengan kebutuhan baik ini typical design of online general ledger of reporting system modelnya seperti ini dari jurnal entries sekali lagi ke jurnal ledger kemudian masuk ke database jurnal ledger dari jurnal ledger ada jurnal voucher file semacam file dengan dokumen-dokumen sumber terkait dengan jurnal-jurnal yang ada dengan dokumen-dokumennya kemudian ada inquiry processing dan dilakukan terkait dengan yang terakhir ada jurnal listing nah jurnal listing ini yang digunakan oleh kontrol untuk melihat benar gak nih orang jurnalnya benar gak nih lakukannya dan seterusnya nah dari general ledger ini juga diambil ada sebuah aktivitas disini periodic closing program jadi ada secara periodik yang tadi seperti yang Kak Firi bilang gak mesti juga tahunan tapi bisa jadi bulanan tergantung dari kebutuhan perusahaan biasanya ya tergantung dari kebutuhan perusahaan ada juga perusahaan yang harian closing interest-nya ada juga ya itu tergantung dari kebutuhan lah nah disini ada standar general listing ada adjusting interest yang dilakukan oleh controller baru kemudian di closing lalu kemudian dari general ledger juga ada financial decision support system disini diambil kebutuhannya dari general ledger untuk melakukan analisis-analisis finansial karena kan itu bisa digabungkan antara satu dengan yang lain misalnya kita pengen tahu berapa turnover atau berapa nilai ROA gitu misalnya ROA apa sih ada yang tahu return on asset kak return on asset itu merupakan rasio apa dengan apa laba yang dihasilkan perusahaan dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan return on asset jadi seperti itu salah satu contohnya jadi dari buku besar kan bisa diambil tuh berapa nilai asetnya berapa nilai kemudian ininya nah itu tergantung dari kebutuhan berikutnya apa yang juga yang diambil dari general ledger accounting inquiry processing jadi terkait dengan apa namanya keinginan untuk mendapatkan sesuatu dilakukan proses disini ada contohnya ada journal listing ada account status ada cash flow projection ada audit analysis ada budget versus aktual tergantung kebutuhan yang mana terus pasti teman-teman bertanya bertanya pasti teman-teman kak kalau gitu bedanya accounting inquiry process dengan yang financial decision support system itu apa ya kak kan dua-duanya sama-sama sebenarnya menghasilkan yang dibutuhkan oleh manager nah kalau di financial decision support system dia lebih lebih general sifatnya dan lebih variatif sekali lagi benar-benar tergantung dari kebutuhan manager sedangkan kalau yang accounting inquiry processing ini lebih bersifat data-data atau laporan yang memang secara berkala itu dikeluarkan langsung oleh sistem sesuai dengan kesepakatan misalnya manajemen memang butuh itu budget versus aktual internal audit memang butuh terkait data untuk menganalisis atau mengaudit kalau traceror butuh proyeksi dari cashflow contoh-contohnya seperti itu itu yang sudah baku sedangkan kalau yang di FDSS dia lebih kayak sifatnya ya bisa aja sewaktu-waktu pimpinan minta A atau B atau C atau D ini beberapa ancaman yang mungkin terjadi secara umum dan bagaimana kontrolnya dapat kita lihat yang pertama adalah ini accurate or information data masih sama dengan yang sebelumnya yang notorize juga masih sama sisi control dan encryption loss or destruction of master data juga masih sama backup and disaster recovery jadi gak perlu recovery jelaskan hanya saja kalau kita bilang bukan hanya saja ini masih sama intinya masih sama jadi lebih ke master data di masing-masing siklus jadi kalau ini berbicara berarti kalau dibilang master data berarti master data dari yang ada di generalizer yang terkait dengan generalizer itu ada master datanya dan itulah yang kemudian diproteksi disini ini contoh aktivitas dari GLRS update generalizer ada dari accounting subsystem ada individual transaction or summary ada dari treasurer non-routine transaction yang tadi investing atau financing dan keluar dari update GL ini adalah jurnal voucher file untuk proses audit trail nah audit trail ini bisa digunakan dalam rangka untuk proses analisis yang dilakukan baik oleh manajemen baik oleh audit internal ataupun controller sekali lagi ya jadi kalau ditulis disini ada audit trail ya gak gak melulu harus auditor gak melulu ya bisa juga manajemen bisa juga internal audit bisa juga controller kenapa ada audit trail seperti ini jurnal voucher file jadi dia bisa melacak balik ke dalam update GLnya dan kemudian bisa langsung menuju ke individual transactionnya apabila dia berkaitan dengan transaksi rutin atau ke treasurer untuk mengecek atau melihat dokumen sumber terkait dengan non-routine transaction oke sampai disini kalau ada pertanyaan silahkan ya jangan menunggu sampai habis nanti takutnya waktunya adalah cukup kalau untuk pertanyaan kita lanjutkan sambil nunggu pertanyaan langsung sejeda aja kaverinya inaccurate updating of general ledger disini ada terkait dengan updating general ledger data entry processing rekonsidiasi masih sama ya tinggal yang terakhir ada audit trail creation interview jadi audit trail ini caranya macam-macam kalau disuruh menjelaskan apa sih audit trail audit trail adalah cara jejak-jejak gitu ya cara untuk melacak sebuah transaksi dari penyusunan dari laporan keuangan yang ada hingga ke dokumen sumber itu audit trail itu seperti itu ya dibuatlah sedemikian rupa sehingga bisa dilacak unauthorized journal entry caranya adalah dengan access control reconciliation dan audit trail creation review lagi ya unauthorized journal entry oke ini ada beberapa tipe dari kontrol-kontrol yang terkait dengan edit and processing ya input edit and processing ada validity check lagi-lagi validity check memastikan general ledger account exist for each account number reference in a journal entry jadi setiap angka yang ada di general ledger itu memang memiliki referensi di journal entry jadi validity check itu mengecek kecepatan atau kesesuaian data-data transaksi dari jurnal yang masuk ke dalam general ledger to answer that general ledger account exist for each account number reference in a journal entry jadi dia akan mengecek kalau ada jurnal misalnya jurnalnya 10 seharusnya di ledger ada juga 10 gitu ya 10 pasang maksudnya 10 pasang di jurnal kemudian di general ledger akan masuk ke dalam 10 ya harusnya ke dalam 10 setidaknya enggak enggak juga sih enggak juga sih ya setidaknya ada 10 transaksi juga lah di dalam general ledger dengan yang tersebar di masing-masing account ada field checks to ensure that the amount filled in the journal entry context online numeric data ya ini untuk mengecek apakah kesesuaian datanya sudah pass misalnya kalau field check disini berarti dia mengecek format yang digunakan apa dia number atau text atau general dilihat disana contohnya misalnya kalau di journal entry bagian debit credit harusnya diisi dengan hanya 6 numeric data zero balance check to verify that total debits equal total credits ini juga dicek jangan sampai berbeda completeness test to ensure that all pertinent data are entered especially the source of the journal entry completeness test to ensure that opportunen data are entered especially the source of the journal entry ini juga untuk memastikan bahwasannya semua data-data yang harus dimasukkan memang sudah dimasukkan semua ya itu ada completeness test contohnya lagi misalnya kalau completeness test kalau misalnya adik-adik isi google form google form misalnya disitu kan biasanya ada yang dengan asterisk asterisk itu kan salah satu bentuk catat model completeness test jadi kalau misalnya dia gak ngisi dia akan bilang ini diisi terlebih dahulu seperti itu itu namanya completeness test close loop verification magic account number with account description ya ini close loop jadi memastikan hubungan antara satu data dengan data lain biasanya pakai kalau sederhananya ini pakai free lookup gitu ya kalau misalnya mau cari gitu kan tapi kalau secara sistem yang terotomasi dia akan memastikan bahwasannya angka-angka yang apa namanya nomor akun gitu ya kode akun itu sesuai dengan deskripsinya itu bisa dilihat sign check ini dilihat juga account balance-nya once updating is completed to credit balance is appropriate nature debit or credit ini contohnya kalau di kami di pemerintah dia ada sign check yang itu terkait dengan saldo tidak normal ya bahasa indonesianya itu saldo tidak normal jadi ketika dia ada saldo tidak normal kita harus aware contohnya misalnya ada beban kok negatif kalau beban negatif itu berarti kan bebannya berkurang itu ada apa itu harus dicari tahu dan berikutnya adalah calculating run to run totals to verify the accuracy of journal voucher batch processing jadi untuk run to run totals ini untuk memverifikasi akurasi dari penjumlahan yang dilakukan terkait journal-journal yang ada dalam setiap kali siklus proses ini tadi terkait dengan audit trail addressable path that shows how transaction flows through the information traffic general-journal sekali lagi jejak audit adalah sebuah cara kalau disini dibilangnya addressable path alur yang dapat ditelusuri alur yang dapat ditelusuri dari mulai general-jour kalau misalnya dimulai dari general-jour sampai ke dokumen sumber itu harus bisa ditelusuri tujuannya disini fungsinnya appropriate design audit trail provide the ability to perform the polimitas pertama trace any transaction from its original source document melacak hingga ke dokumen sumber yang kedua trace any item appearing in report back through the general-jour to its original source jadi kemudian melacak dari mulai laporan sampai kembali sampai ke dokumen sumbernya jadi seperti itu sekali lagi yang pertama adalah melacak jenis transaksi apapun sampai dengan dokumen sumbernya yang kedua melacak dari apa yang tampil di laporan hingga ke dokumen sumbernya post ini ada beberapa macam yang dilakukan oleh controller yang tadi kita sudah sama-sama simak ada yang terkait dengan akruang akruang berarti misalnya terkait dengan penyusutan kemudian terkait dengan beban dibayar di muka atau pendapatan diterima di muka atau sebaliknya diterima atau dibayar di muka kemudian terkait dengan kalau piutang itu penyisian piutang penyisian piutang tak tertagi penyisian piutang tak tertagi itu akruang ya macam-macam lah ada banyak terkait dengan akruang berikutnya ada terkait dengan deferrals mana-mana saja yang masih belum deferrals tadi yang dibayar di muka atau dibayar di muka itu estimate apa yang kemudian menjadi bagian dari estimasi contohnya disini akunnya adalah contohnya terkait akun kalau di pemerintah masuk ke bagian lancar piutang misalnya nah itu kan bagian-bagian estimasi yang masuk ke dalam laporan keuangan atau estimasi-estimasi lain kalau di pemerintah sih gak begitu terkenal ya karena gak mau karena gak mau kalau di pemerintah contohnya misalnya estimasi pajak sebenarnya masuk kalau di perusahaan swasta tapi kalau di pemerintah agak berat kenapa estimasi pajak itu agak berisiko tiga tidak didapat contohnya aja kayak kasus pandemi ini ya kalau estimasi itu masuk berarti estimasinya itu sudah jauh banget gitu ya dari yang kenyataannya sekarang gitu jadi adjusting interest juga bisa untuk estimate estimasi lalu untuk revaluasi juga dilakukan misalnya nilai-nilai barang tertentu yang kemudian menaik atau turun atau juga adjusting interest terkait dengan proses koreksi bebannya salah besalah akun dan seterusnya itu juga bagian dari adjusting interest trade and controls dalam proses proses bisnis post adjusting interest atau di bagian dari siklusi kita ini yang pertama tadi adalah updating generalizer yang kedua ini adalah post adjusting interest yang pertama adalah ini adjusting interest salah masukin nah ini adalah kontrol-kontrolnya sama seperti biasa salah masukin ini ada spread assist error protection control standard adjusting interest ya ini dilakukan dalam rangka untuk melihat istilahnya kalau ada orang yang meng-input dia tahu inputnya itu jurnalnya apa jadi gak sembarangan dia input jurnal reconciliation dia dilakukan reconciliation and control report oleh kontroller tadi dan audit trail creation and review ini dilakukan juga unauthorized orang yang tidak bertanggung jawab ya ancamannya adalah orang yang tidak bertanggung jawab melakukan proses maka bisa di control oleh consideration bisa dibuat audit trail atau proses bisnis yang ketiga adalah prepare financial statement most organizations close the books to produce financial statement both monthly and annually closing journal entry zeros out all revenue and expenses account atau bahasa gampangnya seperti yang tadi disampaikan ya betul akun-akun nominal ditutup ini ya dari income statement kemudian ditutup balance it menjadi cash flow kemudian kemudian sebenarnya gak gak melulu begini ada juga yang modelnya itu income statement ke statement of equity change baru kemudian ke balance sheet ya nanti bisa dilihat kenapa begitu ya kayaknya gak perlu di pelajaran sekarang deh ya gak perlu nanti nanti aja lah ya gak perlu di pelajaran yang ini jadi ada yang modelnya ini ada yang modelnya adalah ini yang pertama ini yang pertama ini yang kedua ini yang kedua ini yang ketiga ini yang keempat cash flow dengan statement equity change ini gak berhubungan banget ya bisa jadi dia lepas nah kenapa kenapa ada yang berdapat ini yang kedua ini karena ekuitas muncul di balance sheet gitu jadi gak mungkin diproduce langsung ke ekuitas ekuitas akhirnya belum secara benar makanya biasanya income statement itu biasanya adalah barugi kan nah barugi ini akan masuk ke dalam equity sebagai penambah dari ekuitas baru kemudian ekuitas akhirnya akan masuk menjadi bagian dari balance sheet gitu ya jadi abayakan lah format ini teman nanti di ujian keluar soal seperti ini dan kemudian teman-teman menuliskan seperti rangkaian yang biasa Kaferi akan betulkan gitu ya atau menulis seperti di Romney juga ya sama selama ini inaccurate financial statement ketidaktepatan dalam penyajian laporan keuangan menggunakan software yang sudah terpaket artinya ada aplikasi informasi keuangan yang bisa langsung digunakan lain FRS dan XBRL ya FRS yaitu standar ya XBRL ini dia semacam bahasa program bahasa program saja nanti Kaferi jelasin dan ada audit ya ini untuk menghindari inaccurate financial statement dan terakhir untuk mencegah korupsi financial reporting ada proses audit apa itu XBRL ya disini XBRL adalah extensible business area reporting language area-nya kurang a program manager designed specifically the communication without XBRL electronic document regardless of or essentially just digital version of paper reports kalau tanpa XBRL semua electronic documents itu hanya sekedar format saja ada text HTML PDF ya gitu saja ya humans could read the automatically process it until the recipient manually enter it in the appropriate format ya mungkin kita bisa gampang ini begini ya untuk menjelaskan ini gimana ya kita selesaikan dulu deh kita selesaikan dulu XBRL changes by encoding information about what a particular data item means so that other computer programs can understand what to do jadi dia akan mengaplikasikan gitu ya XBRL ini itu yang seragam gitu ya secara otomatis ini perlu dilakukan berulang kali atau ada bahasa-bahasa yang tidak tepat jadi ketika memasukkan itu dia sudah memflag atau memflag itu apa ya bahwa saya masuk ke dalam yang mana gitu ya dari bahasa seperti itu ya ini contohnya without setelah dua slide ini setelah dua slide ini jadi without XBRL ini contohnya ya ada accounting data ada create reports ada prepare reports nah reportnya itu bisa text file bisa pdf report ada spreadsheet ada tml gitu kan banyak tuh macemnya nah ketika ada various user dikirimkan kemudian enter data from report yang satu dari text yang satu dari pdf ini berkali-kali dari text di enter dari pdf di enter dari spreadsheet di enter ya baru kemudian ketika sama dia di organize ini ada bahasa organize and store data dia diklasifikasikan siapa yang mengklasifikasikan kalau dia tidak pakai XBRL kalau dia sekali lagi kalau dia tidak pakai XBRL dia akan melakukan enter data from reports ini yang dilakukan ada orang yang bertugas untuk meng-input ini dan menyesuaikan dengan yang seharusnya gitu ceritanya kalau dia tidak pakai bahasa XBRL tapi kalau pakai XBRL ya dari accounting data tadi ya dia cuma tinggal tag-tag aja ini bagian dari ya dilakukan ketika proses input di awal jadi kalau tadi bayangannya ketika ini ada proses ini langsung di-prepare reportnya padahal harusnya tidak gitu di-tagging dulu sehingga nanti bisa dibaca oleh beragam jenis coba perhatikan di sini tidak ada ya terkait dengan organize and store data di sini sekali lagi tidak ada yang terkait dengan organize and store data di sini ya hanya tinggal sekali jalan maka semuanya kemudian akan bisa dilakukan prosesnya sampai dengan jadi laporan sesuai dengan kebutuhan baik sekarang Kak Ferry tadi janji untuk menjelaskan jadi kita jelaskan dulu biar lebih faham ya balik lagi ke slide yang ini di bawahnya jadi ibaratnya gini misalnya misalnya ini ada dokumen ada dokumen yang untuk di-input misalnya dokumen dokumen harusnya tidak gini tapi Kak Ferry disalahin lagi Kak Ferry dokumen bukan itu Kak Ferry oke kita pakai flowchart yang betul misalnya dokumen dokumen disini dokumen disini dokumen oke sekarang dokumen-dokumen ini punya nama contohnya dokumen disini namanya adalah piutang A gitu ya kemudian kenapa oh karena dia proses ini kemudian disini bukan piutang A tapi dia merupakan hasil tagihan B disini tulisannya adalah penjualan belum lunas nah gitu kalau tanpa XBRL orang orang yang pertama gini tanpa XBRL ya tanpa XBRL orang yang pertama akan meng-input kemudian jadilah ini laporan jadi ada piutang A piutang B gitu ya piutang B piutang C gitu ya dokumennya begitu piutang C dia bikin laporan tapi laporan ini tidak pakai XBRL gitu ya tidak ada tagging duluan tadi akibatnya piutang A piutang B piutang C ini dari bahasa formatnya dia dia kirim gitu kan ketika kita kecilkan gitu ya ketika kita kecilkan kita ketika kecilkan kemudian kemudian ketika dia pindah dari titik ini ketika reportnya pindah dari titik yang satu ke titik yang lain dia akan membacanya hanya sebatas apa yang persaji di sini saja dan orang yang kedua di sini akan mengambil lagi datanya dari kondisi dokumen atau report yang dikirim dari dari belum ditulis dari mana dari sini ke sini dari sini ke sini dari ini dari A dan A ya menuju B ini tanpa XBRL tapi kalau dengan XBRL dia secara ketika dia menginput ini di aplikasi sebagai piutang A dengan data-datanya maka dia akan langsung diolah sedemikian sehingga tidak perlu dilakukan input ulang di B itu ceritanya XBRL ya jadi ini semacam tagging sehingga formatnya bisa sama dan dibaca terus oleh siapapun yang meminta kebayang gak sampai sini ya penjelasan Kak Ferry belum kebayang ya belum belum ya oke kalau belum kebayang kita gini aja nih kalau belum kebayang juga kita masuk ke Youtube Youtube banyak kayak tapi gimana ya XBRL itu kayak bahasa pemrograman itu ya dia bahasa pemrograman aja sih ya dia gak bukan sesuatu yang dilakukan dia memang bahasa pemrograman saja betul cari aja di Youtube nih contohnya di Youtube ini ini salah satu contohnya bagus belum kelihatan ya belum ya ini what is XBRL most of us have heard about the term XBRL but we don't understand what exactly we don't understand the financial and electronic format for these financial statements the component which play major role is standard naming platform we will discuss this in detail using various examples under both navios that is before XBRL and after XBRL and before XBRL Mr. A B as income tax refund Mr. C as income tax receivable you can see there is no consistency in the name given by these three professionals so comparison cannot be done now we will change the scenario from before XBRL to after XBRL and keep the same example of income tax refund Mr. A shall name it as income tax refund Mr. B shall also name it as income tax refund Mr. C also have to name it as income tax refund only since under XBRL all the professionals have used the same standard names comparison is possible we will take another example Mr. A has named there is no consistency in the name given by these three professionals so comparison is again not possible again we will change scenario from and keep the same example of accounts receivable Mr. A shall name it as account receivable Mr. B shall also name it as account receivable same industry or same geography comparison before XBRL and after XBRL comparability transparency easy reporting data analysis and decision making time and cost saving free of clerical errors useful to regulators after all this discussion we can conclude that XBRL is the future of financial reporting no matter what the critics comments about it yeah just like language kalau bahasa sekarang sih sebenarnya kalau aplikasi sudah menggunakan model-model seperti yang ada sekarang itu sebenarnya sudah menggunakan XBRL gitu ya dia lebih ke tagging-tagging sebenarnya kalau di XBRL kalau yang awal-awal kita belajar ada database manipulation language database query language seterusnya itu bagian-bagian dari dari bahasa permulgaman ini bahasa yang XBRL ini lebih ke sifat menstandarkan sekali lagi menstandarkan nama sehingga bisa dibaca dari satu tempat ke tempat lain itu aja oke ya sudah maghrib kalau yang mau sholat disilahkan tapi kaferi karena harus menyelesaikan tugas harus menunda sholat kaferi dulu oke XBRL file containing the tag data that is delivered to user is called an instance document jadi XBRL file ini containing tag data yang disebut sebagai instance document document instance the instance document content fact about specific financial line items including their values and information such as the measurement unit and whether the value is for a specific point in time jadi gampangnya gini lah menerjemahkan instance document ini adalah hasil yang digunakan saat kita tadi membahas terkait dengan proses-proses report ini disini kan ada XBRL business report nah apa yang dibutuhkan oleh seseorang di users itu kita sebut dengan instance data elemen itu adalah specific data item in XBRL instance document such as financial statement line taxonomy adalah set of XBRL files that defines element and the relationship among them dia menjelaskan terkait dengan file XBRL ini apa saja yang terkandung di dalamnya misalnya tadi ya ada measurement unit ada specific point ada jadwal jadwal kalau misalnya ada uang uang ada deskripsi ditulis semua itu namanya taxonomy skema skema xBRL file that defines every element that appears in specific instance document an xBRL file that defines that appears in specific instance document jadi skema adalah xBRL file yang mendefinisikan setiap elemen yang muncul dalam instance document tertentu jadi bedanya kalau tadi elemen ada bagian dalam oke ya taxonomy dia menjelaskan skema juga menjelaskan tapi kalau taxonomy menjelaskan hubungan-hubungannya juga ya kalau skema dia menjelaskan setiap elemen-elemen yang muncul di setiap setiap dokumen yang ada oke ya jadi taxonomy hubungan elemen-elemen skema adalah yang menjelaskannya gitu baik kita lihat disini ini adalah sebuah instance document jadi kalau di instance document ini bisa dilihat ada ini bahasa-bahasa XBRL-nya nih ada angka-angka atau lain-lain yang menjelaskan terkait dengan nilai tertentu itu yang disebut dengan elemen contohnya misalnya disini ada unit ref apa ini europe europe ya 3867 wow besar sekali ya ini ada seterusnya ini ada keterangannya disini ya ini disebut dengan elemen oke ya ini disebut dengan elemen kemudian disini ada XBRL- skema ref RRF http www.org.com taxonomy x-link type simple event other operating income konteks ref ini yang menjelaskan tentang hubungan yang taxonominya sedangkan skemanya atau yang menjelaskan secara utuh secara keseluruhan ini yang disebut dengan skemanya jadi dia akan menggambarkan secara secara utuh ya terkait dengan penjelasan-penjelasan definisi-definisi tadi contoh penjelasannya adalah disini misalnya EFRS GP other operating income total by nature nah contohnya seperti itu XBRL-E instant XBRL-E adaptive error nah ini adalah penjelasan-penjelasannya hubungan-hubungannya dapat dilihat tadi dia dijelaskan disini X-link type simple berarti apa kapal juga gak paham ya tapi itu adalah terkait dengan hubungan-hubungan sedangkan skema-skemanya ini dia menggambarkan terkait tadi penjelasan-penjelasan terkait yang muncul dalam instant dokumen ini nah ini contohnya element name net sales description sales net of return and allowance type monetary item balance credit per type duration ini namanya skema skemanya yang menjelaskan ini semua nih bahwasannya element name adalah net sales deskripsinya adalah ini type monetary ini ini namanya skema kalau tadi di bagian yang ini kita lihatnya dia langsung merujuk kepada satu tempat saja jadi taksonomi dia akan melujuk jadi dia akan menjelaskan disini apa-apa saja yang terkait dengan dengan tulisan-tulisan di bawah ini ya sedangkan disini dijelaskan oleh Romney salah satu contohnya adalah seperti ini elemen IFRGP other operating expense berarti ini adalah other operating expense nilainya apa nilainya dalam Europe sebesar 870 jadi dia menggambarkan tadi yang seperti dijelaskan di awal ini disini specific data item such as financial statement line item jadi menggambarkan per item tadi berarti ada other operating expense dengan nilai Europe 870 juta oke nanti kalau keluar di ujian ini jawabannya beginilah cara melihatnya dan taksonomi kalau di tempat tadi mungkin kelihatannya tadi yang XBRL XBRL ini ya XBRL nah ini ID sama dengan apa ini sama dengan apa ini namanya hubungan kalau kemarin kita bicara relationship data yang sederhana itu bahasanya secara gampangnya adalah kita kan ada waktu kemarin kita masih belajar terkait dengan apa itu primary key foreign key nah ini juga sama sama aja sebenarnya dari XBRL cuma dia membedakannya adalah dia prosesnya tagging-tagging seperti tadi contohnya disini mana yang masuk ke current asset mana yang masuk ke non current asset mana yang masuk ke total asset disini dilihat dan kemudian hubungannya apa disini kelihatan kalau current asset balansinya itu harus debit ya kalau ini dia harus debit ya kalau ini dia harus debit ya kalau dia ada yang kredit dia harus tertulis juga kredit contohnya misalnya disini data type-nya apa monetary item periatape-nya instant substitution grip-nya item balance-nya abstract-nya false ya ini tapi disini ada yang aneh kalau maksudnya fairy ya ini perlu ditanyakan total equity kenapa balance-nya debit ya perlu ditanya total liabilities total equity kenapa debit ya atau current liabilities juga sebenarnya kredit kan itu menarik untuk ditanya oke jadi tahu ada yang mau ditanya oke terus kemudian terakhir di proses bisnis yang terakhir ada produce manager yang report jadi di bagian yang paling terakhir ada produce manager report disini akan dievaluasi atau terkait dengan plan evaluate performance ini dibutuhkan oleh managerial dalam mengambil keputusan operating budget-nya seperti apa capital budget-nya seperti apa cash flow budget-nya seperti apa performance report-nya seperti apa ini dibutuhkan oleh pimpinan risiko yang mungkin timbul adalah poorly design ya tidak bagus lah nanti tidak menjelaskan yang tepat disini ada kontrolnya kontrolnya adalah ada balance scorecard ada training on proper graph design dan ada responsibility accounting jadi responsibility accounting ini lebih menjelaskan terkait dengan siapa yang bertanggung jawab apa gitu kan ketika dia mendesain itu dan balance scorecard ini juga terkait dengan kan kalau adik-adik kenal balance scorecard kan dia melihat indikator indikator kinerja kita ya siapa yang mengerjakan apa kapan harus diselesaikan dan seterusnya ini adalah bagian-bagian untuk mengkontrol poorly design report and graphs sehingga dia ada nilainya jadi balance scorecard ini nanti hubungannya kalau adik-adik masih ingat terkait dengan human resource management dan payroll cycle ya jadi dia akan sangat berhubungan dengan tugas-tugas seseorang kalau jelek dia akan dibayar rendah juga gitu ini pentingnya adanya balance scorecard nah ini contohnya example of balance scorecard seperti yang tadi Kak Ferry jelaskan new revenue stream sales new products targetnya sekian kalau dia dapatnya sekian ini sekian mana yang bagus gitu ya payroll credit kan 100 target tahun ini 104 tercapainya 103 ini yang dilihat balance scorecard jadi apa yang dikerjakan oleh pelaku-pelaku dalam perusahaan itu bisa kelihatan dan dari situ kemudian bisa dilihat mana-mana saja yang bisa ditingkatkan mana-mana saja yang tidak bisa ditingkatkan atau diturunkan targetnya dan seterusnya ada plus minus di sini ya kalau well design graph akan mudah untuk mengidentifikasi dan memahami terjadinya trend atau hubungan antar satu data jadi bisa jadi ada trend data dimana dia posisi meningkat atau turun dan seterusnya tapi di sisi lain kalau misalnya graph ini didesain memang bagus ya grafik itu bagus tapi kalau dia tidak didesain dengan optimal can impair decision making by misdirecting yang tadinya ternyata harusnya sekian gara-gara display yang tidak akurat dia bisa misdirecting atau heighten changes atau causing erroneous initial impression mengakibatkan kesalahan dari impresi pertama misalnya ah sudah jelek perusahaannya ah ternyata perusahaannya gak bagus itu namanya erroneous initial impression tapi kalau misdirecting misalnya seharusnya yang dilihat adalah terkait dengan gajinya ternyata yang dilihat di sini lebih menyorotin terkait dengan produksinya itu bagian-bagian dari contohnya poorly designed graph ini contoh poorly designed graph siapa yang bisa menjelaskan kenapa ini jelek poorly designed graph ini graph ini jelek untuk bisa disajikan silahkan ada yang bisa menjelaskan gak kenapa dia jelek ini termasuk yang poor poorly designed ya silahkan gak apa-apa kayaknya gak apa-apa hmm 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 jangan menjelaskan grafiknya ya tapi menjelaskan tapi menjelaskan bagaimana grafik ini dinyatakan bahwasannya grafik ini poorly designed jadi kalau misalnya perlu didesain kan tadi dia bisa mis directing dia bisa bias lah istilahnya ya dia bisa bias jadi kalau dari grafik seperti ini kira-kira yang ingin yang diinginkan oleh si pembuat dengan yang dibaca itu kira-kira sama gak itu aja sih jadi jangan menjelaskan grafiknya ya tapi menjelaskan kalau ada pertanyaan seperti ini kalau ada pertanyaan seperti ini adalah menjelaskan grafik ini dikatakan buruk kenapa grafik ini dikatakan bias pertama misalnya kenapa ya gimana ada yang bisa silahkan iya mau coba iya silahkan nama dulu dan nomor iya nama nilu silahkan 24 silahkan apa dikatakan fully design mungkin karena di yang apa data yang penjualan ini yang milian ini itu juga gak ada angka-angkanya misalnya di tahun pertama itu yang Xbox Xbox 360 itu tuh juga gak ada di titik y-nya itu gak ada angkanya itu berapa gitu iya oke bisa terus cukup sampai situ mungkin di dilihat juga ya kenapa dia stuck disini ya ini juga perlu dilihat nih kan yang lainnya kan selesai grafiknya ya selesai grafiknya ya selesai grafiknya ya tapi disini ada yang terpotong nih kok sampai tahun ketiga kejadiannya apa nih tahun keempat kejadiannya apa nih tahun ketiga kejadiannya apa nih gitu kan sedangkan yang lain kok dia sampai selesai ya Xbox sampai selesai ini sampai selesai itu sampai selesai gitu kan kok ini gak ada nih gitu kan ceritanya gitu jadi itu yang bisa mengakibatkan fully design kenapa karena terpotong ceritanya terpotong dan kita tidak bisa mengestimasi apakah dia akan naik ataukah dia akan turun kan gitu di tahun keempat apakah Xbox 360 akan naik atau dia akan turun meskipun lihat trennya itu naik kayaknya ya tapi kita gak tahu apa setelahnya dia akan turun kan gitu ya kebayang ya jadi bagi pengambil keputusan dia gak bisa baca nih saya mau beli Xbox apa mau beli sebagai distributor misalnya ya saya akan beli Xbox apa saya akan beli Gamecube atau saya beli karena gak bisa dilihat setelah tahun ketiga ini kok ini kemana abis ini ya dia naik apa turun nah ini ini namanya fully design jadi kalau misalnya dia sampai selesai harusnya dia juga sampai selesai dong terus tadi disampaikan sama teman-teman dikasih dong nilainya dong gitu kan berapa nilainya apa biar jelas tahun berapa tahun berapa ya tapi secara logik sih sebenarnya itu bukan masalah juga sih karena bisa di kira-kira lah di kira-kira kapan dia akan mengalami proses penurunan gitu kan yang pasti sih ada diagram yang putus-putus ini yang mengakibatkan dia jadi tidak sempurna diagramnya nah ini well designed jelas banget presentasinya bisa diukur berapa banyak yang atas menjelaskan apa yang bawah menjelaskan apa ya disini bisa kelihatan ya terus kemudian disini kenapa dia dibilang sebagai well designed graph contohnya misalnya bagi laki-laki kita bisa baca disini yang ini kan keterangkannya osteoporosis dan ini ada presentase ya men 2 for trend by age group within sex for both osteoporosis and low bone mass for trend by age group within sex jadi di 50-59 itu ada 3% orang yang di dari 50-59 ini osteoporosis 32% nya itu low bone mass dibandingkan dengan wanita kalau di wanita malah lebih tinggi gitu kan jadi kita bisa baca disini dari diagram ini jadi di wanita cenderungnya osteoporosis lebih cepat ya sekali lagi di wanita kalau dilihat dari diagram dari grafik ini dia bisa menjelaskan bahwasannya wanita jauh lebih tinggi terkait dengan presentase yang osteoporosis ya ini kalau teman-teman lihat dibandingkannya dengan apa ya 35 kenapa disini 67 kenapa disini 27 kenapa disini 68 ada yang bisa jelasin gak 3% itu 3% apa 32% itu 32% apa ya dihitung dari ya gimana dari yang umur 50 sampai 59 iya iya begitu benar jadi komposisinya tetap 100% 59 ini ada berapa orang persentase yang low-bound mass sama ini sisanya kita gak tahu memang gak dijelaskan disini tapi setidaknya karena dia berbicara low-bound mass sama osteoporosis jadi kita bisa membandingkan bahwasannya untuk yang osteoporosis dan low-bound mass itu cenderung lebih pada yang ada di laki-laki itu kan kesimpulannya semakin tingginya usia semakin bertambahnya usia maka osteoporosis dan low-bound mass di wanita resikonya jauh lebih besar contohnya itu jadi di poorly design graph ini adalah lebih ke istilahnya menyajikan grafik-grafik terkait dengan manager report sehingga si pembaca tidak 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 bias gitu ya seperti ini ya dan keputusannya bisa jadi salah gitu jadi intinya seperti itu baik demikian pelajaran atau topik terkait dengan general report general and reporting system kiranya ada pertanyaan disilahkan ini merupakan terakhir ya dari sekian banyak topik yang betul-betul terkait dengan sistem informasi akuntansi detailnya akan depan kita akan bicara terkait tuawasannya bagaimana perkembangan sistem informasi yang ada apalagi sudah ada 4.0 kedepannya bagaimana contoh sederhananya saja ya misalnya di pemerintah daerah sudah terbit Permendagri 70 yang kemudian dia akan menyusun sebuah sistem informasi pemerintahan daerah namanya dan itu terintegrasi dari Sabang sampai Merauke contohnya seperti itu atau model-model lain yang nanti akan dijelaskan pada pertemuan mendatang silahkan ada pertanyaan yang disampaikan Kak Ferry KF ya silahkan Satria oh iya saya Satria 134 saya ingin bertanya tadi saya tertarik itu XBRL kan digunakan di bursa efek ya bursa efek iya di bursa efek jadi di bursa efek itu perusahaan membuat laporan itu menggunakan XBRL terus lanjutin dulu deh lanjutin dulu terus ya di apa namanya perusahaan-perusahaan pakai XBRL membuat laporan keuangan nah itu itu aplikasi untuk bukanya apa ya saya pertanyaan cuma karena saya karena mulai ngikutin bursa ya jadi ada laporan berupa BRL ini bukanya pakai apa pakai Excel pakai PDF pakai apa terima kasih oke itu menarik kalau sebagai user Satria saya sarankan dia sudah package application memang sudah dibuat dengan menggunakan XBRL jadi gak perlu lagi ya ngoprek-ngoprek data XBRL-nya karena dia kan language-nya ya Mas Satria tinggal dipilih saja mana aplikasi yang membantu Mas Satria untuk mengolah data-data perusahaan data-data laporan perusahaan Halo terputus sampai mana tadi tadi apa namanya aplikasi chat saya bagi user terserah pakai aplikasi apa yang sesuai untuk digunakan oke sampai situ sih sampai oh ya sampai di situ ya ya jadi XBRL itu istilahnya dia si Satria kalau Satria misalnya gini kita bilang di bahasa perubahan tuh banyak ya dulu kita kenal ada visual basic ya gak dulu kita kenal ada misalnya PHP kalau ditanya ke Kaveri Kaveri cara buka bahasa bisa aja Satria beli tapi saya nanti bingung gak untuk melakukan itu gitu kan contohnya gini misalnya kita bilang ada sebuah aplikasi di internet gitu ya sebuah aplikasi biasanya aplikasi di internet itu dia pakai bahasa programmingnya namanya PHP PHP program gitu ya nah ketika pakai bahasa PHP program itu kita kan enak ya sudah kalau di luar gitu kalau yang aplikasinya sudah jadi kita tinggal klik selesai gitu ya tapi kalau mau dilihat dalemannya itu jelimet sekali sama seperti yang bahasa yang tadi kita lihat itu bahasa yang tadi kita lihat yang ini bahasanya jadi dia input ini jadi gitu ya sesuai dengan kebutuhan nah biasanya ketika ada pilihan misalnya desain dengan menggunakan bahasa PHP bahasa XBL bahasa DMS bahasa Python bahasa macam-macam lah bahasa program itu banyak nah ini yang XBL kan memang khusus terkait dengan financing dia akan men-tag-tag tadi seperti Kak Ferry bilang nah kalau Satria tadi bilang saya kan gak gimana di bursa efek nih Kak gimana saran saya sih beli saja aplikasi yang sudah jadi ya aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses apa sih bahasanya ya penilaian terhadap perusahaan tersebut ya apakah dia cenderung akan bertahan naik proses ke depan seperti apa itu bisa tuh dilakukan lewat aplikasi-aplikasi yang sudah well designed ya sudah sudah selesai dan sudah dibentuk begitu Satria ya kalau di kalau ditanya ke Kak Ferry bukanya bisa sih ya bukanya sih bisa gitu cuma nanti Satria ngerti gak itu aja sih mendingan yang well well developed aja yang sudah develop lah sudah develop oke 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 ada lagi gak terima kasih sama ada lagi gak sekali lagi bisa lewat Japri silahkan termasuk juga yang kalau akan dibuka tinggal nanti satu kali lagi ya sepekan ini tolong diselesaikan untuk yang tugas-tugas depan jangan lupa ada tugas terkait kalau nah ini tantangan kan Satria tadi udah nyinggung juga silahkan aja mau pakai aplikasi yang bursa efek mau di sekalian belajar gitu ya sekalian belajar menyelesaikan tugas sekalian juga bisa dapat informasi terkait aplikasinya ya monggo silahkan jadi software yang bisa teman-teman dapat berbeda jadi kalau bisa didiskusikan di kelas kelompok satu apa kelompok dua apa kelompok tiga jadi tidak ada yang jadi kita semua dapat kita semua di kelas ini dapat informasi lebih dari ragam aplikasi yang ada di dunia inilah banyak banget aplikasinya terlalu banyak untuk bisa dijadikan satu atau dua saja ya begitu kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin kita bisa cukupkan jangan lupa bahwasannya kalau untuk tesnya itu 45 menit desainnya tidak untuk keluar masuk ada beberapa kemarin yang jawab pri sudah keluar sudah habis waktunya tidak didesain seperti itu dan juga ditutup akhirnya nanti akan dibuka pada saat tertentu dan kemudian untuk was komposisinya adalah sekali lagi pilihan ganda isian titik-titik dan kemudian esain pilihan ganda isian titik-titik dan esain beberapa kali dari titik-titik yang sudah Kaferi pernah buat kayaknya teman-teman bisa deh jago deh itu setidaknya jadi kalau dalam logika Kaferi 60 bisa dibawa pulang oleh teman-teman isian titik-titik tinggal nanti menyempurnakannya di bagian yang lain oke kita cukupkan edisi kali ini kita sudah mendarat juga di anjung landasan semoga senang dan bisa apa namanya menikmati akhir pekan ini dengan baik kalau masih ada kelas besok selamat menikmati